Hai nah tumbuhnya seperti ini bisa dikonsumsi loh atau orangnya butuh juga jamur damen bukan jamur morang ya dari jamur damen subscribe channel kita segera subscribe channel kita bangga petani muda dan nanti kalau ada teman-teman pertanyaan teman-teman ada ada pertanyaan silakan aja tulis di kolom komentar nanti kita akan coba jawab atau mungkin kita nanti bikinkan video seperti ini teman-teman bisa saya ambilkan jadi caprinus ini udah tumbuh disini karena memang sudah kena air hujan ini teman-teman caprinus atau jamur liar kita sebutnya atau orang nyebutnya juga jamur tinta nah ini Hai tumbuh nanti kita tumpuk kita taruh disini semua jeraminya baru kita basahin ini Hai nah ini tumbuh dua teman-teman ini bisa dikonsumsi cuma jangan terlalu banyak oke ini jeraminya sudah kena air hujan itu pasti ditumbuhi caprinus karena memang sudah masuk ke dalam jaringan-jaringan jeraminya sel-sel jeraminya ini teman-teman nah ini ada tumbuh misi jamur kabrinus sepertinya jadi kabrinus itu tumbuhnya itu di suhu yang lumayan panas ketemu ini tumbuh banyak kabrinus ya atau orang jamur bilang itu jamur tinta teman-teman ya nah ini jadi kabrinus ini sendiri tumbuhnya di susu yang panas jadi ini karena ini sedikit terkomposkan sehingga ada aktivitas bakteri dan misilium sehingga panas ini sedikit hangat lah bisa dilihat disini nah ini banyak banget rintisan kabrinusnya nah itu sudah sedikit-sedikit keluar asap teman-teman karena memang basah gitu loh ininya itu basah jeraminya itu basah jadi ada aktivitas bakteri sehingga mengakibatkan proses pengomposan itu terjadi ini teman-teman kabrinusnya tumbuh jadi teman-teman tumbuh kabrinus lumayan banyak atau orang nyebutnya itu jamur jangkel teman-teman nah ini tumbuhnya lumayan banyak dan itu mungkin sedikit keluar asap-asap kayak gitu ya ini kondisinya hangat hangat ini kita coba ambil nah tumbuhnya seperti ini bisa dikonsumsi loh atau orang nyebutnya juga jamur damen bukan jamur morang ya dari jamur damen jadi itu teman-teman tumbuh kabrinus lumayan banyak atau orang nyebutnya itu jamur jangkel teman-teman nah ini tumbuhnya lumayan banyak dan itu mungkin sedikit keluar asap-asap kayak gitu ya ini kondisinya hangat hangat ini kita coba ambil nah tumbuhnya seperti ini bisa dikonsumsi loh atau orang nyebutnya juga jamur damen bukan jamur morang ya dari jamur damen nah itu sudah sedikit-sedikit keluar asap teman-teman karena memang basah gitu loh ininya itu basah jeraminya itu basah jadi ada aktivitas bakteri sehingga mengakibatkan proses pengomposan itu terjadi jadi teman-teman tumbuh kabrinus lumayan banyak atau orang nyebutnya itu jamur jangkel teman-teman nah ini tumbuhnya lumayan banyak dan itu mungkin sedikit keluar asap-asap kayak gitu ya ini kondisinya hangat hangat ini kita coba ambil nah tumbuhnya seperti ini bisa dikonsumsi loh atau orang nyebutnya juga jamur damen bukan jamur morang ya dari jamur damen nah oke ya